Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara muslim semua, kali ini saya akan membantah tuduhan salah seorang umat Kristen yang bernama David Wood. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Kalau kita melihat di media sosial, sangat banyak sekali tuduhan dan juga fitnah terhadap agama Islam, terutama tuduhan terhadap kitabnya yang merupakan sumber dari ajaran agama Islam itu sendiri, sebagai contoh kita saksikan video berikut ini. Preservation, write down to the letter, from the time it was revealed to Muhammad. Seeking evidence for this claim, we opened their most trusted sources, and we read about entire chapters of the Quran being lost forever, large passages being lost forever, versus being eaten by a sheep, lost forever. Jadi itu tadi adalah tuduhan terhadap Al-Quran yang dilontarkan oleh David Wood, Ia mengatakan Al-Quran sudah dimakan kambing, jadi sudah hilang selama-lamanya, sudah tidak ada lagi Al-Quran yang ada di zaman Nabi salallahu alaihi wasalam. Saudara-saudara muslim, sebenarnya jawaban dari tuduhan tersebut sangatlah simpel, Orang tadi David Wood, tidak mengerti bagaimana pewahyuan Al-Quran, dan bagaimana transmisi keilmuan di dalam Islam, dari narasinya tadi itu menunjukkan seolah-olah orang Islam itu sangat tidak peduli dengan Al-Quran, seolah-olah Al-Quran itu dibiarkan begitu saja, dicampakkan begitu saja, jadi tidak ada yang peduli dengan Al-Quran. Yang pertama kita bantah dulu hadis yang dibawakan oleh David Wood tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, 1944. Perhatikan di sini, hadis riwayat Imam Ibn Majah, 1944. Dikatakan di bawahnya di sini, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Abu Ya'ala, Filmusnat, At-Taburani, Fil-Awsat, dan selainnya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, ada illah, di sini ada penyakit, dari riwayatnya di sini. Dikatakan adalah, illah, penyakitnya di situ adalah perawi namanya Muhammad Ibn Ishaq. Dia ittarabah, tidak konsisten di sini. Dan dia juga, Ini menyelisihi para fiqat, orang-orang yang terpercaya dari para perawi hadis. Di antaranya, di sini dikatakan, terkadang dalam riwayatnya dikatakan bahwa Sajjah, riwayatnya itu dari Abdullah bin Abi Bakr, An Amrah, An Amrah, An Aisyah. Dia, dalam riwayat lain dikatakan oleh dia, Dia riwayatkan dari Abdurrahman Ibn Qasim, Abdurrahman Ibn Qasim, An Abihi, An Aisyah. Kemudian dalam riwayat yang lain lagi, Dia mengatakan bahwasannya, Ini diriwayatkan dari Az-Zuhri, An Urwa, An Aisyah. Jadi tidak ada konsistensi di sini. Dan juga dikatakan oleh para ulama terkait Ibn Ishaq ini dalam meriwayatkan hadis. Apa yang dikatakan? Dikatakan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dikatakan kepada Imam Ahmad, Yaitu orang tuanya, Apakah bisa dijadikan hujah, yaitu Ibn Ishaq ini? Maka dikatakan, Imam Ahmad mengatakan, Lam yakun yuhtajubihi fis sunan. Tidak bisa dijadikan hujah di dalam sunan. Kemudian Imam Ahmad juga dikatakan kepada beliau, Apabila Ibn Ishaq ini sendirian dalam meriwayatkan hadis, Apakah dia ini bisa diterima hadisnya? Atau Imam Ahmad menerima hadisnya? Maka beliau mengatakan, Jadi Imam Ahmad mengatakan, Dia ini tidak membedakan antara perkataan ini, Perkataan ini diambil saja gitu. Jadi kalau dalam masalah hadis, Ketika Ibn Ishaq ini meriwayatkan sendiri, Maka tidak diterima oleh Imam Ahmad, Seorang muhadis, Seorang imam dalam ilmu hadis. Jadi sobat ternyata Islam, Hadis yang dibawakan oleh umat Kristen tersebut, Memiliki kecacatan atau penyakit, Tentu saja hal tersebut, Tidak bisa kita jadikan sebagai pegangan, Untuk itu terbantah sudah apa yang dia tuduhkan, Terhadap agama Allah, Yaitu agama Islam. Cukup sekian penjelasan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!